selamat menikmati selamat menikmati tugasnya itu melayani ODGJ orang lantar ataupun lansia ya teman-teman jadi sebelum kita antar ke instansi tersebut kita sudah komunikasi kita sudah komunikasi sama orang instansi tersebut bahwa memang ada warganya yang mengalami gangguan nah ya sudah instansi tersebut sudah menyanggupi ingin membawa ke pengobatan ini membawa ke pengobatan dan akhirnya saya dan tim itu melepas rantainya melepas rantainya untuk kita bawa ke instansi tersebut dan instansi tersebut bilang bahwa memang nanti abis maghrib kita mau bawa kita mau bawa ke pengobatan Pak Umar ini gitu oke ya sudah kita antar ke sana nah setelah itu jam 5 jam 5 atau setengah 6 pokoknya sebelum buka lah sebelum buka itu warga warga Pak Umar itu pengurus warga lah seperti RT, RW, Balai Desa semuanya warga Pak Umar itu lapor ke saya bahwa memang kok Pak Umar dibalikin lagi ke rumah gitu loh kok Pak Umar dibalikin lagi ke rumah nah saya bilang loh kok dibalikin lagi ke rumah kan instansi tersebut mau membawa Pak Umar pada abis maghrib gitu loh kenapa dibalikin dengan alasan dengan alasan tidak ada kendaraan ya kita berpikir positif aja mungkin memang itu kendaraannya sedang dipakai lagi dipakai kebutuhan lain atau apa saya gak ngerti tapi kenapa instansi tersebut sudah menyanggupi dan tiba-tiba malah dikembalikan lagi ke keluarga gitu loh tadinya saya yang mau berkolaborasi yang tadinya kita niatnya niat baik gitu loh niat baik berkolaborasi sama instansi tersebut tapi malah kita yang diginiin gitu loh tapi gak masalah itu cerita saya sedikit ya karena jujur saya sedikit kecewa dengan adanya kejadian ini gitu loh nah sekarang di video kali ini kita berangkat lagi ke Karawang jam 2 pagi kita berangkat lagi ke Karawang jam 2 pagi kita sahur di jalan kita mau jemput Pak Umar karena Pak Umar setelah dibalikin sama instansi tersebut Pak Umar dirantai lagi saya bilang gak usah dirantai lagi nanti saya jemput sebut tapi karena warga mungkin apa namanya takut ya takut kejadian yang lalu-lalu karena kan Pak Umar itu kan membakar rumah terus membakar rumah orang tuanya sangat meresahkan lah mungkin warga mengambil mengambil keputusan itu untuk kebaikan juga gitu loh tapi yang gak masalah kita berangkat jam 2 pagi sampai sahur di jalan dan akhirnya kita jemput Pak Umar untuk melakukan pengobatan di rumah sakit jiwa yaudah nonton nih sekarang nih kita jemput Pak Umar ke Karawang yang kedua kalinya kita jemput Pak Umar dan kita mau antar ke rumah sakit jiwa kita jemput Pak Umar yang kedua kali ini jadi jalan dari pagi-pagi ya jalan dari jam 2 pagi kita selalu di jalan buat jemput Pak Umar Assalamualaikum Pak maaf ya kita langsung aja yuk jalan cepet aja udah diikut video terhantir lagi ya terhantir lagi ya bisa ya Pak Assalamualaikum Pak Umar halo Pak Umar halo Pak Umar nyenyak nih mesti tidur ya nyenyak semalam diantir lagi ha? diantir lagi semalam iya sama siapa? sama perawat sama perawat aduh jadi hari ini pergi sama saya ya pergi sama saya jalan-jalan mau gak? mau gak? mau atuh ya udah mandi belum? semalam nyampe jam berapa semalam? jam 7 jam 7 udah makan belum? belum? udah makan belum? belum? nanti makan dulu ya puasa gak? enggak lah gak puasa bomber ya puasa puasa mau dicukur gak komisnya? biar ganteng nanti ketemu perawat hmm? enggak? masih ngantuk ya Pak Umar masih ngantuk nih kita pagi banget soalnya nih teman-teman nih kasihan Pak Umar kedinginan kedinginan ya Pak Umar ya? kedinginan gak? hmm? kedinginan gak? aduh kasihan banget dirantik lagi seharusnya jangan tapi memang takut buat takut meresahkan warga kan jadi Pak Umar mandi lagi teman-teman jadi biar bersih Pak Umarnya ya Pak Umarnya hari ini baru the real dibawa ke rumah sakit gitu ya memang kita tuh harus sabar-sabar deh menghadapi ini membantu orang kita harus harus bisa hati kita tuh harus bisa senang gitu loh nanti Pak Umar kalau nanti kita mau bawa dua orang jadi dua orang yang sama yang satu kemarin tuh yang suka hamil terus jadi kalau keluar hamil hamil kayak ini kayak tetipong tapi kalau tetipong kan dia alhamdulillah gak hamil gitu yuk yuk mari lagi lebih bersih jadi kita mau bujuk ibu siapa namanya car sini oh iya car sini car gitu kalau kita mau bujuk kita layu ini nanti kalau di kami mau gak siap tenang bu saya mau gak usah daya pakar wanita saya mau iya ya sayang jadi Pak Umar udah beres lagi makan lagi sarapan kita mau bujukin ini jadi biar bel dua sekaligus ya assalamualaikum halo bebeb bebebku sayangku lagi ngapain bebeb ikut itu yuk piknik mau gak sini dulu jalan-jalan yuk jalan-jalan yuk kita harus bujuk kalau kayak gini kakak kenapa kita mau jalan-jalan gak apa-apa nanti hutangnya dibayarin terus mau terus mau kemana terus mau kemana sini dulu gak boleh gak apa-apa jaga situ ya yaudah dikunci kan dikunci yang mau aku mengambil talitis dulu ya kita demi kebaikan kita ikut aja gak apa-apa yang mau ikut siapa yang mau ikut kamu kemana аю call yaudah aku yaudah 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 jangan mau pasti kena saya juga capek nih larian-larian ya ya Aadadam 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 Amir karunya ya udah yuk ya udah kesana dulu deh kita nggak bawa ya kesana dulu Kalau kabur nanti kita malah kejar-kejar Jadi mirip banget sama tipong ini sumpah Dari postur tubuhnya, rambutnya juga Sama tipong mirip banget Dan mau dibawah pun mau diajak jalan-jalan pun selalu ngelak Jadi minta doanya aja teman-teman ya Buat kebaikan gitu Pak Umar tuh udah Pak Umar lihat tuh keperaktif banget Pak Umar lihat Kebogor tuh ada para wisata apa Teh Nanti kebogor kepuncak ya Ini lendut itu nyatu Oh ngisi juga Nanti ketahuan disana Nah Disana aja ya ngambil sendal ya Ketemu disana aja Ngambil sendal dulu Terpahumar ikut jalan sama itu Ini buat mancing dia masuk ke dalam Nih pake sentalnya Pake kerudung gak? Pake Lagi sembahyang subuh awalnya mah Sembah yang subuh Bacara-bacara Terus lagi-lagi Bikit jalan Awalnya gitu doang? Iya gitu doang Tanya gini Banting Iya tuh abis kipas angin Tuh rumah juga abis tuh Liat tuh Masih ada tuh Tuh rumah ibu tuh Nih Tuh Tau Maren ya Iya Abis Abis ya semuanya Banting-banting Banting TV Abis udah abis 3 TV Abis 3 Abis 3 Pas angin udah abis 3 Bukan karena cowok bukan? Bukanya tanya gini sekolah Baru buat 3 bulan lagi Dia pengen berhenti Bapak ibu kan sayang Sayang car Kelas berapa? Kelas 3 Keluar Dia pengen kawin Kata ibu sayang Dapet ibu ngesor-ngesor Pengen anak dulu sekolah Jangan Tinggal sedikit lagi Itu awalnya Tapi gak cerita Enggak Enggak cerita Apa? Tapi dia pengen kawin Oh iya Berenah Kalau mau kawin Mati cowok Kata ibu sayang Tinggal 3 bulan lagi Udah pengen berhenti Kata ibu sayang Dapet ngesor-ngesor Ngekolahin anak Ya Itu Tapi sampai sekarang Belum dulu Belum Udah lah Sekarang doain aja Bu ya Iya doain sama ibu Biar lulus Nanti Infonya saya Iya Iya Tapi kalau bicara Nyambung Sopan Kemudian emang gak bisa Bu Emang harus dilemuk Tapi orang tua galak Kalau lagi tumat Kemarin Cunggu orang galak Ibu digetuk Pengen makan Dgetuk Oh gitu Iya Laper galak berarti Tuh Ini Sampai Embuh di Beledogama Bulekan Iya tuh Empat jahitan Ini jahit Gila banget ya Ibu lagi begini Lagi bikin Bumbu Sudah 10 tahun Dek Lama Ya lama Yuk Pak Mario Pamit tuh Sama PRT Sama PRW Pamit tuh Nah Dio angin ya Janya Dijager Udah Mau kemana Mau Gak tau dia Bu pamit ya Bu Makasih banyak Pak Makasih banyak ya Maaf Tolong ya Dek Siap Siap Insya Allah Siap Oke Alhamdulillah Kita udah sampe Disini Disini Di rumah sakit Nah nanti Pak Omar Sama Pak Ciri Sini dulu ya Ini dulu Nah Pak Omar nih udah Udah mantep nih Udah kooperatif banget nih Kalo udah pengen ngerokok Pak Omar Udah pengen ngerokok Jadi nanti biar ketahuan Temen-temen Dua-duanya ini Sakitnya apa Gitu loh Jadi Karena di dalam Gak boleh Nanti kita update aja Terima kasih juga Buat Kalura Buat Pak RT Buat Pak RW Buat Semua Seluruh keluarga Yang mengurus Untuk Pak Omar Dan Kak Car sini Semoga sehat Lancar Semuanya Tidak ada halangan Apapun Oke teman-teman Nanti tunggu info terupdate-nya aja Siap Nah ini Nah ini kita Sampai malam Teman-teman Kita sampai malam Jadi Kita penukur juangan Teman-teman Sampai tuntas ya Sampai tuntas dong Kita Kita mengerjakan sesuatu Masih sampai tuntas Sampai hujan-hujan gini Gitu tadi keluar jam 2 pagi Sekarang udah mau malam lagi Udah mau dini hari lagi Tapi kita tetap semangat Ini kita lagi mau ngantar Pak Omar dulu Karena satu-satu ya Jadi ruangan itu kan berbeda Perempuan dan laki-laki itu berbeda Jadi Harus satu-satu Kita satu dulu ngantar Pak Omar Nanti setelah Pak Omar masuk ke ruangan Baru kita nganter Kita jemput lagi Bu Siapa? Ke Car sini Car sini Ya gitu Jadi Karena memang ini Minim kamera ya Nggak boleh Nggak boleh bawa kamera gede Jadinya kita update Lewat saya aja Doain semoga Pak Omar juga sehat di sini Dan Semakin Cepat lah perkembangan pulihnya itu Tadi pas kita Masuk itu Ngeliat kamu ya katanya Iya Katanya Pas ngeliat kamu Karena kan dia di ruangan IGD itu kan tertutup Pas ngeliat kamu kaya Mbak pulang Kata dia Mungkin dia nungguin kita kali kan Karena kita nungguin udah seharian juga Mbak ini Dan Baru itu aja Pak Dan baru itu ngomong ya Dan baru itu ngomong ya Setelah kita Apa namanya Setelah kita evakuasi dari rumah itu Baru itu Mbak pulang gitu Tadi pas Pak Omar mau masuk itu Mau keluar itu Car sini itu ngikutin Lari ya Terus katanya Jangan Tadulu gitu Oke Alhamdulillah Kita sudah selesai Nganter Pak Omar Doain Pak Omar Semoga sehat Ya di sana Semoga juga Ya pokoknya makin pulih lah Nah tadi pas kita balik lagi ke IGD Ternyata Kacar sini Saya nyebutnya susah loh Kita panggil aja Kacar sini ya Kacar sini itu Sudah diantar sama ambulan Diantar ambulan Ke ruangan wanita Jadi kita sekarang Mau langsung ke sana lagi Kita mau Ngobrol sama perawatnya Gimana Kronologis awalnya Kenapa bisa jadi Gangguan seperti ini Gitu Jadi hari ini kita rekor Kita dua Langsung anter Cewek cowok Gitu Jadi doain ya Semoga selamat Sampai tujuan juga Kita pulangnya Dan Pasien kita ini Yang karsini sama Pak Omar juga Kembali ke rumah Dengan keadaan pulih Dan sehat Walafiat Ya Ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya